Bahwa bulan Syaban itu adalah bulannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bulan Rojab adalah bulannya bagina Nabi Muhammad SAW Dan bulan Suci Ramadan adalah bulan umat bagina Nabi Muhammad SAW Saya pengen ada pemaparan-pemaparan Maksudnya agar kami semua bisa memahami keparangan tersebut Nah, kalau bulan Ramadan adalah bulan kita yang maksudnya apa? Maksudnya tentunya tentang kebenaran riwayat dulu Maka kita tidak langsung ke sana Jika benar itu riwayat Bisa saja kita maknai bulan Ramadan, bulan untuk kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir, Irwan dari Sumedang Alhamdulillah, anak saya di Kunir, di Blitar Berpelajar di Buya Yahya Sebelumnya, Buya izin Saya sangat bersyukur hari ini Bisa bertatap buka dengan Buya Saya pernah mendapatkan doa langsung dari Buya Ketika saya sudah diponis wafat Saya rindu ingin bertemu dengan Buya Dan Alhamdulillah, hari ini saya izinkan oleh Allah SWT Semoga Buya dipanjangkan umur Diangkat derajat oleh Allah SWT Dan semoga dawahnya membawa keberkahan, kemaslahan Di tengah-tengah umat baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Izin Buya, saya ingin bertanya Berkaitan dengan Ada Sebuah keterangan Bahwa bulan Syaban itu adalah bulannya Allah SWT Bulan Rojab adalah bulannya baginda Nabi Muhammad SAW Dan bulan Suci Ramadan adalah bulan umat baginda Nabi Muhammad SAW Saya ingin ada pemaparan-pemaparan Makna-maknanya Agar kami semua bisa memahami keterangan tersebut Sekian Buya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disebutkan 12 bulan adalah milik Allah semua Akan tapi nanti Tentang riwayat itu benar tidaknya Kan perlu cek dulu Kalau hanya ingin kita tafsiri, kita maknai Karena semuanya bulan Allah Dan semua bulan itu Baik Semua hari itu baik Dan akan menjadi Istimewa Pertama karena amal kita Kalau hari itu kita melakukan kebaikan Berarti hari itu adalah Hari baik buat kita Akan tapi ada hari baik Menurut Allah Itu kan menurut Allah Dia indallah Bulan Ramadan adalah bulan mulia Menurut Allah Tapi kalau di bulan itu Kita maksiat juga gak jadi baik Buat kita Biarpun katanya bulan dilipatkan Dan bahala kita hanya ngawur di bulan itu Jadi yang menjadikan baiknya bulan adalah Karena kita Ada pun penjelasannya tentang yang disebutkan Memang Bagaimana penisbatannya itu seperti apa Kalau mungkin kita tafsiri Rajab adalah bulannya Nabi Muhammad Apa maknanya bulan Nabi Muhammad Karena Bagi yang mengatakan riwayat bahasanya saat itu Nabi Muhammad Bisa berdialog langsung dengan Allah Dan ini adalah hari istimewa Biarpun ternyata Biarpun disana ada perbedaan pendapat Apakah betul Surah Me'orat di bulan Rajab Dan tanggal 27 Ini persihat Seandainya betul Ya berarti itu betul-betul hari istimewa Buat bagi dan Nabi Bagaimana tidak Bagi dan Nabi diizinkan oleh Allah Untuk melambung tinggi ke atas Sitratul Muntah Langsung dialog langsung dengan Allah Ya kan Kemudian Nah Kalau bulan Ramadan adalah Bulan kita Yang maksudnya apa Maksudnya Tentunya Tentang kebenaran riwayat dulu Makanya kita tidak langsung kesana Jika benar itu riwayat Bisa saja kita maknai Bulan Ramadan Bulan untuk kita Apa Karena di bulan itu Allah memberikan sesuatu yang besar Untuk umatnya Dengan amal yang sedikit Jadi ini bulan Biar pun semuanya milik Allah Sehingga kita hendaknya Di bulan Ramadan itu Memperbanyak amal Agar berguna Agar Ramadan itu Adalah benar berarti Untuk kita Laylatul Qadar Adalah menjadi untuk kita Karena kita menyiapkan diri kita Jadi maksud itu adalah Bulan Untuk kita Jika benar itu riwayat Bulan untuk kita Maksudnya ya Ini spesial Hari-harinya seperti biasa Tapi ini Dikhususkan oleh Allah Kalau Anda berbuat baik Maka Allah akan memberikan Bahala berlipat ganda Termasuk adalah Laylatul Qadar Untuk kita Allah maha agung Allah maha mulia Tidak perlu lagi Kemuliaan dari hambanya Allah sudah sangat Mulia dan maha mulia Maka Yang dimaksud bulan kita Jika benar itu riwayat Maknanya adalah Ya untuk kita Harus faham Itu buat kamu Makanya Memanfaatkan Biar faham Dini sepatu Biar kita Biar kita merasa Milik kita Ayo kita hidupkan Di bulan Ramadan Dengan bermacam-macam Kebaikan Seperti itu Ini yang paling penting Sudah kita sadari Tapi ingat Apapun bentuknya Ramadan Dengan Keutamaan yang banyak Kalau kita tidak Menghidupkan malam-malamnya Menjaga siangnya Dengan perpuasa Dan seterusnya Maka kita tidak akan Mendapatkan kebaikan Apapun Seperti itu ya Jadi jadikan Ramadan Benar-benar Bulan ibadah Menjauhi kemaksiatan Seperti kita sampaikan Pada awal pertemuan tersebut Dan InsyaAllah sehat Yang lain panjang umur Semuanya Dan yang punya umur Adalah Allah Yang mematikan kita Adalah Allah Yang menghidupkan Allah Yang berisakit Adalah Allah Maka siapapun Yang dicuul Al-Allah Hendaknya mendahulukan Dia pun katanya Sakit diponis Tapi ketahilah Yang punya umur Allah Jangan sekali-kali Terasa anggap buruk Apalagi saat kita Berusaha dengan orang tua Keluarga kita Kadang-kadang kita Suka mengputus asa Ibunya Kata dokter Anu'i sudah lah Biarin Tidak bisa Usaha Cari obat Allah yang ngasih Tidak boleh orang Pasrah Tidak berusaha Itu termasuk dolim Kepada dirinya sendiri Bisa saja Termasuk dianggap Bunuh diri Tidak mau berusaha Cari obat InsyaAllah Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih Wa ala alihi wa sahbam Sallu alah Sumah Sub indo by broth3rmax